Halo sobat, jumpa lagi bersama channel otomodif Balapan Asia Road Racing Championship 2024 Yang diselenggarakan di Motegi Jepang Diwarnai dengan informasi terbaru Yaitu pembalap dari Astra Honda Racing Team Herjun Adnavirdaus Mendapat pembatasan RPM Di ajang Asia Road Racing Championship Seri ketiga kali ini Herjun Adnavirdaus sendiri saat ini Sebagai pemimpin kelas semen Untuk kelas Asia Production 250 Dan harus balapan dengan pengurangan 200 RPM CBR 250RR Tunggangan dari Herjun Adnavirdaus Putaran dari mesin dikurangi 200 RPM Sehingga untuk RPM mesinnya Mendapat batasan di 13.300 RPM Dan hal ini dikarenakan Herjun Adnavirdaus Sebagai pemuncak kelas semen sementara Ajang Asia Road Racing Championship Kelas Asia Production 250 Dengan raihan 57 poin Sesuai dengan regulasi yang berlaku Selisih 25 poin yang dimiliki Herjun Dengan peringkat kelas semen ke-6 Membuatnya dikenai aturan Untuk pengurangan RPM motor Yang ditunggangi dari batas awal 200 RPM Kemudian Herjun juga menanggapi kejadian ini Di seri ketiga Asia Road Racing Championship Minggu ini Herjun merasa sangat siap Dan berbagai persiapan telah dilakukan oleh Herjun Mulai dari latihan fisik Dan juga latihan di atas motor Pengurangan RPM pada motor ini Tidak akan mengganggu konsentrasinya Untuk tampil maksimal di seri ketiga Montegi Jepang Kemudian rekan satu tim Herjun Adnavirdaus Yang ikut di kelas 250 Dia adalah M.K.Andra Ramadipa Yang menjadi rockis di musim ini Dia akan berusaha keras Untuk mendapatkan adaptasi yang baik Dan juga mengingat Montegi ini merupakan pengalaman pertama Bagi M.K.Andra Untuk bersaing di event Asia Road Racing Championship Kemudian untuk jadwal Asia Road Racing Championship Kelas AP 250 Akan dimulai di hari Jumat Tanggal 7 Juni 2024 Untuk sesi praktis pertama Akan dimulai jam 6.30 Sampai dengan jam 7.00 Waktu Indonesia Barat Dilanjutkan di sesi praktis kedua Di jam 9.50 Sampai dengan jam 10.20 Dilanjutkan lagi di hari Jumat Untuk sesi terakhir Ada praktis tiga Di jam 13.30 Sampai dengan 14.00 Kemudian dilanjut di hari Sabtu Akan berlangsung sesi kualifikasi Di jam 7.30 Sampai dengan jam 8.00 Waktu Indonesia Barat Sedangkan untuk race pertama Akan berlangsung di hari Sabtu Tanggal 8 Juni 2024 Di jam 12.30 Dengan total 10 lap Yang akan dilalui oleh para pembalap Dan untuk hari Minggunya Akan berlangsung Warming up Di jam 7.40 Sampai dengan 7.50 Sedangkan untuk race kedua Akan berlangsung di jam 12.30 Dengan 9 lap Demikian update informasi Dari channel Otomodif Semoga bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Terima kasih telah menonton!